Pemerintah Pusat diketahui mengizinkan mudik lebaran ke Kampung Halaman pada tahun ini. PT KAI Daerah Operasional 9 Jember mengoperasikan 14 perjalanan kereta api di masa angkutan lebaran tahun 2022. Selain kereta api jarak jauh, juga ada 4 perjalanan kereta api lokal perharinya. Informasi lebih detailnya akan dilaporkan Rekan Sri Wahyunik, reporter dari Surya Malang yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Dea dan juga Tribuners. Mulai dari tanggal 22 April kemarin memang sudah memasuki masa angkutan lebaran di kereta api, di PT Kereta Api Daop 9 Jember. Itu mulai tanggal 22 April hingga 13 Mei nanti memang menjadi masa angkutan lebaran. Dan di masa angkutan lebaran tahun 2022 ini PT KAI Daerah Operasi 9 Jember itu mengoperasikan 14 perjalanan kereta api. 14 perjalanan kereta api ini jarak jauh ya. Seperti dari rute Jember, Ketapang, Banyuwangi, Jogjakarta, kemudian ada Ketapang, Banyuwangi, ke Malang, ada Ketapang, dari stasiun Ketapang di Kabupaten Banyuwangi ke Cirebon, ke stasiun Cirebon seperti itu. Jadi ada 14 perjalanan kereta jarak jauh. Ke 14 kereta itu diantaranya adalah kereta api Seri Tanjung, itu rute stasiun Ketapang ya. Stasiun Ketapang itu ada di Banyuwangi sampai Lempuyangan, Jogjakarta. Kemudian kereta api Tawangalun, itu rute Ketapang Malang. Kemudian ada Mutiara Timur, rute Ketapang Yogyakarta, ada kereta Wijaya Kusuma, rute Ketapang Cilacap, ada Perbawangi, rute Ketapang Surabaya Kota atau Gubeng. Kemudian Ranggajati, itu dari stasiun Jember sampai Cirebon. Kemudian ada Logawa, itu rute Jember sampai stasiun Purwokerto. Jadi selain, itu PP ya pulang pergi, jadi selain ada 14 perjalanan kereta api jarak jauh itu juga ada kereta api lokal. Kereta api lokal ini seperti contoh Jember, Banyuwangi, itu ada per hari ada 4 kali perjalanan. Selain itu juga ada komuter dari Pasurwan ke Surabaya. Jadi sebagai informasi, wilayah kerja daerah operasi 9 Jember itu mulai dari Ketapang di Banyuwangi sampai dengan di perbatasan Bangil Pasurwan. Dan jadi ini beroperasi mulai tanggal 22 April nanti hingga 13 Mei. Kalau saya berbincang dengan PLH Manager Humas PT KAI Daub 9 Jember itu, atau hari, kereta api yang menjadi favorit perjalanan warga, terutama untuk masa mudik dan balik lebaran ini, kereta api Seri Tanjung, seperti kereta api Seri Tanjung, itu rute Jogjakarta. Jadi rute-rute jarak jauh seperti Yogyakarta itu memang masih menjadi favorit warga tujuan Yogyakarta. Selain juga ada tujuan Purwokerto, tujuan Cilacat, dan tujuan Cirebon, itu yang menjadi favorit pemudik di wilayah kerja Daub 9 Jember. Sementara itu untuk masa arus puncak nanti, masa puncak arus mudiknya untuk di Daub 9 ini, di KAI Daub 9 itu berdasarkan penjualan tiket, kursi yang sudah terjual, itu yang sudah mencapai 100% lebih, itu ada di tanggal 28 April, 29 April, dan 30 April. Jadi terutama puncaknya itu di dua hari, tanggal 29 April, dan 30 April itu arus mudiknya. Kemudian untuk arus balik ada di dua tanggal, yakni tanggal 7 Mei dan tanggal 8 Mei. Sementara itu untuk ketersediaan tiket sendiri, hingga per 25 April hari ini, per 25 April hari ini hanya tersisa 20% tiket, hanya tersisa 28.340 kursi ya, itu yang tersisa. Sehingga Tohari mengharapkan masyarakat ini segera memesan untuk perjalanannya di tanggal-tanggal yang tentunya masih tersedia tiketnya. Nah, jadi memang dari berdasarkan data dari Humas PT KAI, dari tanggal 25 April hingga 13 Mei itu tersedia 149.720 kursi ya, 149.720 kursi, namun sampai saat ini masanya tersisa 28.340 kursi atau sekitar 20%, kayak gitu. Nah, dan di masa angkutan lebaran ini, kemarin sebelum memasuki masa angkutan lebaran, itu pihak manajemen PT KAI juga sudah melaksanakan pemeriksaan jalur ya, pemeriksaan jalur ini mulai dari sepanjang 246 km di wilayah kerja Daop 9, ini untuk memastikan bahwa jalur kereta api ini memang aman. Ini tujuannya untuk menjadikan perjalanan kereta api di masa angkutan lebaran ini aman dan nyaman. Selain itu juga Tohari mengharapkan para penumpang kereta api ini nantunya tetap mematuhi protokol kesehatan di perjalanan kereta api. Begitu deh ya. Baik, tribunanis berikut wawancara lengkap rekan unik bersama PLH manajer Humas PT KAI Daop 9 Jember atau hari selengkapnya kamu tampilkan? Yang kami rekap itu adalah secara keseluruhan ya, secara keseluruhan, baik dari wilayah Daop 9 Jember sendiri yang terjangka dan untuk kedatangan. Jadi untuk puncak modiknya, di prediksi kapan pak? Puncak modiknya ini kita prediksi secara tahun 30. Mari 30 April ya? Iya, 30 April. Kalau untuk jumlah perjalanan kereta api sendiri ada berapa banyak pak? Kalau jumlah perjalanan kereta api untuk nilai 9 Jember, khusus untuk kereta api jarak jauh itu ada 14 perjalanan KA ya? 14 perjalanan KA. Untuk kereta api lokal sendiri, Pandanwangi itu ada 4 perjalanan KA, dan untuk kereta api komuter ya dari Pak Turuan ke Surabaya Kota itu asal 6 perjalanan KA. Itu untuk penumpang didominasi perjalanan jarak jauh pak? Iya, itu usah. Oke. Pak Imbawan untuk, ini kan ada banyak syarat-syarat nih Imbawan untuk penumpang pak, calon penumpang nanti. Untuk penumpang kereta api tetap kami berharap ya tetap patuhi aturan yang berlaku sesuai protokol kesehatan ya, dan juga surat peceran kementerian yang kemarin menjadi lebih terbaru ya yaitu SE nomor 49 ya. Ini sudah ada beberapa kelonggaran, kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap pemerintah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!